Rilis data personal income, personal spending, dan juga core PCI naik jauh di luar ekspektasi. Stock market dan kripto itu turun bereaksi dari data yang dirilis tersebut. Ini artinya The Fed butuh upaya ekstra untuk melawan inflasi, dan kemungkinan terbesarnya mereka akan lebih hawkis dalam mengambil keputusan. Saya Niko, selamat datang di channel Juhan Kripto. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto, tanpa adanya bias dan dorongan dari pihak manapun. Jadi pastikan teman-teman untuk like dan subscribe. Cepat kok, cuma 3 detik supaya teman-teman nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investing-nya berjalan mancar. Oh iya, buat yang mau dapet free membership Juhan Kripto, komen juga ya di videonya. Nanti di akhir bulan diadakan undian untuk 2 orang ponang. Di grup kita ngebahas banyak coin, sekaligus saya juga sharing entry. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari rilis data semalam, core PCI, dan juga personal spending. Data core PCI ini naik, dan personal spending juga naiknya cukup jauh. Bisa dikatakan core PCI ini merupakan data yang mereka pertimbangkan untuk mengukur laju inflasi. Dari data ini mengindikasikan the Fed harus menaikkan atau menahan suku bunga tetap naik untuk waktu yang lebih lama, supaya kenaikan harga terkendali. Sebenarnya sebelum rilis data core PCI ini, kita udah nemuin beberapa data tuh yang udah menunjukkan bahwa inflasi masih nempel. Yang pertama itu dari rilis data NFV atau non-pron payroll yang naik sekitar 3 kali lipat dari ekspektasinya. Sekaligus rilis data CPI atau inflasi yang terakhir itu hanya turun 0,1%. Padahal kan disini kita udah ngeliat tuh berkali-kali kenaikan suku bunga. Sebelum-sebelumnya penurunan inflasi itu cukup terkendali. Sebelumnya turun 0,6% dua kali, tetapi rilis data yang terakhir itu hanya turun 0,1%. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, FOMC Minutes itu datanya udah nggak relevan. FOMC Minutes itu sudah dilakukan tanggal 1 Februari, tapi baru rilis datanya tanggal 22 Februari. Sedangkan dari dua data terakhir, NFV dan CPI aja itu udah menunjukkan bahwa inflasi masih tinggi. Jadi yang saya bahas juga di video sebelumnya tentang The Fed itu sudah bersiap untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan semestinya jika ada resiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Jadi kemungkinan terbesar The Fed itu akan lebih agresif untuk menyesuaikan laju inflasi yang terjadi. Kalau kita ngeliat reaksi para pelaku pasar itu, mereka sudah memproyeksikan ada kemungkinan The Fed akan menaikan 50 basis point di next FOMC meeting tanggal 22 Maret. Walaupun hampir 3 per 4-nya itu masih memproyeksikan kenaikan suku bunga hanya 25 basis point. Kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa The Fed akan menaikan 50 basis point, tapi ini memang kemungkinannya kecil. Lebih besar itu yang terjadi adalah The Fed menaikan 25 basis point bertahap, tetapi menaikan funds rate peak-nya atau tertingginya di tahun 2023 itu lebih dari angka ini. Bisa saja The Fed akan menaikan puncak suku bunga di tahun 2023 itu sampai 6%. Dan juga kenaikan suku bunga itu nggak baik untuk market dan ekonomi ya. Kalau mereka menaikan suku bunga dengan cepat, efeknya ke market itu dan ekonomi bisa terjadi resesi. Dan stock market maupun crypto itu bisa crash. Sekarang kita ke technical analysis deh, dan kita lihat coin-coin sekarang itu kebanyakan terkoreksi. Sebelum rilis data pun, turunnya coin-coin ini udah kita proyeksikan terlebih dahulu. Di update tanggal 22 Februari untuk teman-teman member cuan crypto, saya udah peringatin potensial drop susulan. Kita putar video sebentar ya. Friendly reminder ya, besok ada FOMC Minutes dan juga hari Jumatnya ada rilis data dari PCI. Data ini yang pengen dilihat The Fed untuk ngeliat laju inflasi itu seperti apa. Mungkin kita akan ngeliat retest sedikit ke area 24.200an sebelum drop lagi. Perciwakan saya disini yang dilihat dari stock market juga loh. Stock market ini dropnya lumayan besar. Di level ini juga seperti 25.000-nya Bitcoin, merupakan level krusial. Saya expect ada dump lagi, dollar index juga masih naik, hanya nge-breakout lalu di-retest. Dan ketika dollar index naik itu membuat tekanan ke stock market sekaligus Bitcoin. Nah, jadi seperti itu ya. Kita udah expect terjadinya drop dan saya ada beberapa teman-teman member juga masuk dengan posisi short. Untuk ngambilnya itu bahkan di kisaran 24.800an dari satu trade-nya itu membuat cuan crypto ini meleduki peringkat 3 di Bybit Trading Competition Indonesia. Jadi kalau di group, saya juga sharing entry saya kapan saya masuk market dan juga kita ngebahas ada banyak coin. Buat yang mau gabung group, nanti di akhir video dijelaskan caranya ya. Buat yang mau dapat gratis, komen videonya ya. Sekarang kita ke technical analysis Bitcoin. Bitcoin itu di coinbase drop-nya sampai ke 22.500an, tapi kalau di Binance hanya tertahan di 22.800an. Dari bigger time frame, drop-nya Bitcoin ini masih tergolong minim sekali. Nggak sebanding sama kenaikan Bitcoin belakangan. Kalau kita ngeliat dari data likuidasi yang terjadi itu kebanyakan posisi long, ada sekitar 143 juta dollar posisi long yang kena liquid belakangan. Dan secara garis besar juga Bitcoin itu masih jelas banget uptrend. Jadi ini koreksinya masih wajar banget ya, sekalipun Bitcoin drop lagi ke 21.500an atau bahkan ke 19.500an itu masih wajar banget kok. Struktur marketnya masih membuat higher high dan juga higher low. Apapun yang market kasih ke kita, kita sebagai trader pasti akan punya peluang. Untuk short termnya, kita masih tersupport oleh 22.500an dan dapat reaksi dari bayar yang cukup besar dengan tanda puntut panjang ini. Di bawah 22.500an, ada support yang cukup kuat. Di 21.500an, ini merupakan support dari weekly time frame. Di sini juga kita ngeliat Bitcoin berpotensial membuat ascending channel. Di sini itu merupakan ascending channel-nya Bitcoin. Bisa dianggap sebagai ascending channel maupun ascending broadening wage. Trend line support ini juga sangat berpotensial untuk menahan Bitcoin. Jadi dalam medium term masih membentuk higher high dan juga higher low. Yang artinya masih struktur market bullish untuk medium term. Tapi kalau kita turun lagi ke short term time frame lebih kecil, Bitcoin ini gagal mempertahankan support 23.300 yang artinya sekarang menjadi resistance. Kalau kita ngeliat dari chart Bitcoin institusi, itu juga harganya berhenti di 23.300. Kemungkinan besar saat weekdays institusi ikut ada di market, Bitcoin berpotensial untuk ngetes lagi ke area sana. Dari 23.300 sampai 23.600. Yang perlu kita perhatikan pada saat ini adalah level resistance-nya di kisaran 23.300-an itu. Apakah nanti saat weekdays masih bertahan sebagai resistance atau sudah diklaim kembali sebagai support? Walaupun kalau diklaim sebagai support lagi itu kemungkinan kecil. Lebih mungkin saat menyentuh kisaran area resistance akan dibanting turun. Karena pada saat ini itu kebanyakan trader mencari potensial untuk lower high-nya lagi. Dan ketika lower high sudah mulai kelihatan, mereka akan masuk dengan posisi short. Kalau kita turun lagi ke time frame 1 jam, di sini juga kelihatan momentum indikator Bitcoin itu sudah oversold dan mulai terlihat naik. Di sini itu terlihat ada bullish divergence, tapi bukan merupakan bullish divergence kuat. Karena secara momentum indikator ini naik, tetapi harganya stagnan di sini. Jadi dalam short term kemungkinannya memang kita akan melihat sedikit ada kenaikan. Tapi kenaikannya itu hanya untuk mencari potensial lower high. Untuk medium term kita masih punya area support yang kuat lagi di bawahnya yang belum dites. Jadi nanti ketika Bitcoin ngetes support besarnya, kita harus waspada tuh ngeliat reaksinya bagaimana disupport. Apakah nanti akan membuat pantulan dari trendline atau support besar ini? Dan jika membuat pantulan, kita juga perlu ngeliat tuh berhentinya di mana. Misal dari area trendline ini membuat pantulan. Dan ketika pantulannya berhenti di 23.800an, banyak trader itu akan ngeliat Bitcoin membentuk pattern HS seperti ini. Dan pattern HS ini merupakan pattern yang bearish. Jadi ketika breakdown dari pattern tersebut, ya Bitcoin akan terjadi koreksi lanjutan. Tapi itu kejauhan ngebahasnya ya, nanti kita dikira tukang prediksi. Padahal tujuannya itu untuk memberi visi ke teman-teman. Karena kita sebagai trader itu harus 3 langkah melihat ke depan dan berpikir seperti wealth. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk short term ya kita expect ada sedikit pantulan. Untuk naik seenggaknya mencari potensial lower high. Kalau saya melihat peluang di market, saya akan sharing juga ke teman-teman. Tapi untuk teman-teman member di grup jualan crypto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak coin. Sekaligus kalau saya melihat peluang, saya juga akan share kapan saya masuk market. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebaiknya sama aset teman-teman maupun edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada beli rokok 2 batang perharinya. Recehan banget kan? Buat yang mau dapet free membership, teman-teman komen videonya. Nanti di akhir bulan saya akan adakan undian. Tapi buat teman-teman di sini yang nggak mau nunggu giveaway undian, entah dapet atau nggak kan ya. Teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, cuan crypto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Nggak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama lembar, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman. Tapi tenang, harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat Rp100 bendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa liat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.